Halo semuanya, semoga datang kembali di channel saya, Check It Out. Kali ini di depan saya sudah ada salah satu gadget jaman now, yaitu sikat gigi electric dari Oral Bay. Nah, ini mungkin kalian memang udah biasa ya dengan sikat gigi electric, tapi ini baru pengalaman pertama kali saya nih menggunakan sikat gigi electric. Dan tipe yang ini adalah menurut saya entry level dari Oral Bay ya. Dijual dengan harga Rp. 215.000 dan udah ada paketnya bonus penutupnya nih untuk sikat grassnya, nanti kita coba lihat sama-sama. Nah, kenapa saya sebut entry level? Karena ternyata jenjangnya sikat gigi electric dari Oral Bay ini itu banyak banget guys ternyata. Jadi, kisarannya dari entry level 215 ini itu seharian Rp. 500, seharian sampai Rp. 1.000.000. Waduh, mahal juga ya sikat gigi electric bisa sampai Rp. 1.000.000. Tapi karena emang baru pertama kali nyoba, kita coba dulu di entry levelnya. Jadi, di entry levelnya sendiri juga ada dua tipe guys. Ini yang pakai timer, ada satu lagi yang tambah timer yang lebih murah dikit. Nah, jadi kalau saya tanggung ya, kita pakai timer aja yang di sini ada tulisan 2-minute timer. Nanti saya jelaskan kenapa bisa sih 2-menit timernya. Oke, slogannya significantly limited. Kita dapat satu handle-nya, ada brush head-nya, dan dapat satu pasang baterai ya, atau dua baterai AA nih. Jadi, kita nggak usah pusing-pusing, udah langsung dikasih lengkap. Kemudian di sisi belakangnya, dia ada tulis nih di sini bahwa brush-nya bisa diganti. Dan ini ada efek seperti kita memakai benang gigi, dan bisa whitening gigi kita juga. Di sini juga dikasih tahu bahwa brush head-nya ini dianjurkan untuk diganti setiap 3 bulan, atau bisa lebih cepat ketika sikatnya ini udah rusak ya guys. Dan ada warning juga nih guys, bahwa sikat ini tidak diperuntukkan untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Nah, itu yang kalian perlu perhatikan. Untuk produksinya sendiri, handle-nya made in China, tapi brush-nya langsung made in Germany. Sesuai dengan dari ORAB-nya ya. Waduh, keren juga nih. Jadi dipikirkan benar-benar serius ketika membuat sikat di elektrik ini guys. Oke, nggak pakai lama, kita langsung saja unboxing time! Sebelum kita lanjut, klik subscribe, klik like, dan klik loncengnya kalau kalian selalu mau mendapatkan video update terbaru di saya. Tolong juga di-share video ini ya guys ke teman-teman kalian agar channel saya ini semakin berkembang. Thank you guys atas support-nya selama ini. Ya, ini isi dari ORAB sikat gigi elektrik ya guys. Jadi kita dapet sikat giginya, dapet satu pasang baterai, dapet ini nih bonus tutup brush-nya nih. Ya, yang tadi saya bilang, cara nutupnya gampang aja guys. Di sini kan ada apa, kayak ininya ya. Dan pas juga, nanti kita klikin aja guys. Nah, tuh. Jadi aman, kalau untuk penyimpanan nggak gampang karena debu, ada tutupnya langsung ya guys. Jadi kalau saya bilang sih, saran saya nanti link pembelian akan saya setelahkan di video di deskripsi. Kalian cek aja ya. Coba bisa dapet yang lebih murah atau nggak. Dan selain itu kita dapet kayak petunjuk untuk disposal dari peralatan ini ya, beserta baterainya. Kemudian kita dapet, ini kayak buku petunjuk ya, cara memasukkan baterainya ya. Oke, nggak pake lama, kita langsung aja masukkan ya baterainya ya. Jadi untuk ngisi baterainya ini, kita pencet ini tombolnya kanan kiri ya. Jadi untuk bisa dibuka. Lalu seperti ini. Terus kalian perhatikan ya, di sini dia ada simbol minus sama plus-nya. Jadi harus sesuai dengan baterai AA yang kalian pasang. Ini minus, seperti ini ke bawah. Atau ini positif. Ya, kita perhatiin aja. Dan karena ini produk tahan air ya, pastikan ketika kalian tutup lagi baterainya ini, kompatmennya udah tutup dan rapat. Jadi spesifikasi dari skat gigi ini, dia juga sudah IPX7 ya. Di sini ada tulisan IPX7, dia udah bisa submiss on the water. Udah tahan air banget nih. Biasanya untuk IPX7 tuh perlindungan airnya udah water resistant banget. Jadi waterproof ya. Karena memang menggunakan baterai begini dan emang dipakainya untuk bas-basan pastinya. Karena kita pakai untuk skat gigi. Nah, brush-nya ini juga bisa dicopot ya. Jadi ini yang kalian beli nih. Kalau misalnya selama 3 bulan. Atau ininya udah rusak. Tinggal kalian beli ininya. Jadi ininya sekitar harganya sekitar Rp60.000 ya guys. Untuk skat pengantinya. Jadi kalian bisa beli. Nanti link-nya saya setelahkan juga di video deskripsi untuk link brush pengantinya guys. Oke. Jadi, simple gitu aja sih guys. Sikat giginya seperti ini ya. Nah, jadi tadi bicara di sini ada timer ya guys. Jadi ketika kalian nyalakan, ini akan jalan timernya untuk selama 2 menit. Jadi kenapa 2 menit guys? Jadi itu adalah waktu yang ideal yang ditetapkan oleh, kalau saya baca di American Dental Association ya. Bahwa 2 menit itu adalah waktu optimal untuk kalian melakukan skat gigi. Jadi, skat gigi itu sebenarnya nggak segampang yang kita kira ya guys. Kalau kita kan suka buru-buru tuh cepet-cepet. Nah, ternyata itu kurang bersih gigi yang kita skat gitu. Bisa masih ada plak ataupun bakteri. Jadi, kalau menurut selama penelitian, kalau kita skat gigi selama 3 menit itu adalah 55% lebih bersih gigi kita dibandingkan kalau kita skat gigi hanya selama 30 detik. Nah, dengan 2 menit itu diklaim dari penelitian bahwa bisa mendapatkan gigi yang lebih bersih sebanyak 26% dibandingkan kalau kita skat gigi selama 30 detik. Makanya ditetapkan 2 menit itu sebagai standar lamanya kita mengikat gigi. Nah, kalau kalian baru tahu, saya juga baru tahu sih karena penasaran aja ya kenapa nih timernya di set 2 menit begini. Nah, bagi kalian mungkin 2 menit rasa lama. Nah, di sini ada timernya guys. Jadi, pada saat time's up nih setelah udah 2 menit, dia akan geter-geter di sini guys. Berasa banget deh kalau kalian lagi skat gigi. Berasa geter banget. Jadi, kalian udah tahu waktu 2 menitnya sudah selesai. Nah, emang saya udah cobain nih. Jadi, saya jadinya beli komplit ya. Beli 4 ya. Jadi, satu-satu masing-masing keluarga saya pakai ini semua. Jadi, memang setelah saya coba dengan sikat gigi 2 menit itu gigi berasa keset banget loh guys. Jadi, kayak kotoran yang nempel-nempel di gusi maupun di gigi itu bisa keangkat sempurna dengan menggunakan sikat gigi ini. Jadi, modelnya kalau dinyalain guys, tuh sikatnya muter gini guys. Muter, geter. Dan ini cukup kuat loh guys puterannya. Karena berasa banget kalau di gigi saya tuh kayak nekennya tuh lumayan kuat sih guys. Jadi, mungkin kalau gigi kalian yang emang udah otek atau apa bisa copot kali ya guys kalau di sikat gigi pakai ini. Karena secara tekanan dia juga cukup kuat guys. Untuk membersihkan kotoran-kotoran di gigi maupun di gusi. Jadi, memang ini mantep banget setelah saya coba berapa kali ya dan memakai timernya 2 menit itu emang berasa gigi lebih keset sih. Dibandingkan kalau kita pakai sikat gigi tradisional. Mungkin kadang-kadang kalau kita pakai sikat gigi, gosok-gosok-gosok-gosok selesai. Paling juga cuma 15 detik, 20 detik ya. Kalau dengan ini karena ada timernya udah pasti banget nih. Tungguin aja sampe 2 menit, dia akan geter-geter sendiri dan selesai deh. Dan hasilnya giginya yang didapat lebih bersih, lebih berasa keset ya guys. Kalau kalian merasa ini lebih keset ya. Ini pakai ini lebih keset guys kalau menurut saya. Oke, itu aja review saya kali ini. Dan penempatannya juga bisa berdiri ya guys. Karena dia modelnya disini datar ya. Jadi kalau kalian udah selesai-selesai gigi, nggak perlu ditidur di posisi begini. Kalian tinggal diriin begini guys. Jadi aman dan kalian ada tutupnya. Jadi, sikat brush headnya tuh terlindungi dari debu dan kotoran dari luar. Oke, itu aja review saya kali ini. Semoga dapat membantu kalian untuk memutuskan apakah gadget sikat gigi elektrik ini cocok dengan kebutuhan dan selera kalian sendiri. Thank you guys for watching. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax